Hai semuanya, welcome back with me, Rimarai Putri Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya Oke, di video kali ini ada cerita nih tentang film animasi pendek yang menceritakan sebuah bakpawi yang tiba-tiba hidup like-nya manusia Bakpawi ini disayang dan dijaga sepenuh hati oleh seorang ibu yang kesepian Namun sayang ketika ia beranjak dewasa, ia malah menunjukkan sikap yang tidak patuh kepada ibunya Seolah-olah dia ini udah tumbuh menjadi bakpau durhaka yang gak tau terima kasih sama sekali Nah, film ini tuh berjudul Bao yang dirilis pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Domisi Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini dulu dong karena subscribe itu gratis Yuk ah, mantapkan posisi, sediakan cemilan dan lupakan mantan, langsung aja ke videonya Enjoy! Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang ibu yang sepenuh hati banget nih membuat bakpau isi yang tentunya enak dan lejat Sambil menunggu bakpau itu matang, ibu ini tuh selalu merenung dan melamun di depan jendela karena ia merasa kesepian Tak berapa lama bakpau itu udah mateng nih, tapi suaminya ini bukannya makan bareng dulu, malah pergi bergegas untuk bekerja Tiba-tiba Ada salah satu bakpau yang tiba-tiba hidup layaknya seperti bayi Iya, bayi yang baru dilahirkan itu dan terlihat disini tangannya dan badannya juga udah mulai tumbuh Ibu ini yang selalu merasa kesepian pun tentunya seneng banget dong atas kehadiran si bakpau kecil ini Ia selalu menjaga, merawat dan menyayangi bakpau itu sepenuh hati seperti anak sendiri Mereka ini melewati hari-hari dengan penuh rasa sayang dan juga cinta Tapi tetep aja karena dia ini sebuah bakpau, dia ini mudah banget buat penyok dan juga robek Semakin hari, bakpau ini udah tumbuh menjadi bakpau yang dewasa Tuh liat, pipinya cabi banget kan? Suatu hari, tanpa sepengetahuan ibunya ini, bakpau ini malah bermain bola yang membuat palanya itu penyok-penyok Tentu aja ibunya yang ingin menjaga anaknya ini tidak mau anaknya kenapa-napa dan langsung membawa ia pulang Tapi si bakpau itu gak ngerti, dia malah bersikap yang membuat ibunya ini merasa sedih Ia pun juga sudah mulai tidak patuh kepada ibunya dengan bersikap seolah-olah acu dan tidak menghargai ibunya Tapi yang namanya orang tua, ia tetap tulus menyayangi anaknya tersebut Di sini ibunya menyediakan makanan-makanan enak yang disukai si bakpau Tapi lagi-lagi bakpau ini tidak menghargai ibunya, ia malah memilih pergi bersama teman-temannya Ibunya yang merasa sedih dan kecewa pun langsung menghabisi makanan yang sudah ia sediakan untuk anaknya tersebut Tapi pada malam hari, ibu ini dikejutkan dengan si bakpau yang tiba-tiba datang membawa pacarnya yang merupakan seorang manusia Dan tiba-tiba bakpau ini memutuskan untuk pergi bersama pacarnya dan meninggalkan ibunya Oh tentu saja ibunya ini tidak mau dong ditinggal si bakpau Ia memohon-mohon kepada bakpau untuk tidak meninggalkannya Di sini ibunya ini benar-benar sedih banget karena bakpau akan meninggalkannya Coba kalian lihat aja ibunya ini sampai nangis karena saking gak maunya ditinggal sama si bakpau Dan akhirnya tanpa sengaja ibu ini memakan habis si bakpau itu Tapi guys, tiba-tiba ibu itu tersadar Ia menyesal karena telah melahal-habis si bakpau itu Dan ternyata, eh ternyata Dia ini ternyata cuma mimpi Dia ini bermimpi karena ia ini merasa kesepian ditinggal anaknya pergi dan tidak pernah kembali Tiba-tiba anak ini datang dan kalian lihat dong Muka anaknya ini ternyata mirip banget sama si bakpau Sang ibu yang kaget pun tiba-tiba ngambak dan tidak mau melihat anaknya tersebut Tapi yang namanya seorang ibu ya teman-teman Namanya orang tua itu pastilah sayang banget sama anaknya walaupun anaknya berbuat kesalahan Dan kalian lihat aja, ia pun tiba-tiba merangkul anaknya tersebut Tuh, teman-teman bisa lihat kan gimana kasih sayang ibu kepada anaknya Nah, mereka ini akhirnya duduk bersampingan Terlihat mereka ini mengeluarkan air mata tanda kebahagiaan Iya, bahagia karena mereka akhirnya bisa bersama kembali Di akhir film, mereka ini kembali berkumpul bahagia bersama Terlihat bahwa anaknya ini telah mempunyai pasangan Tapi mereka ini akhirnya bisa menikmati momen-momen bahagia bersama setiap hari Nah, dari film singkat ini, jadi apa sih kesimpulian yang bisa kita ambil dan dijadikan contoh buat kita sebagai anak? Ya, pertama-tama kita sebagai anak harus bisa menghargai, menghormati, dan menyayangi Karena kita itu harus tahu bahwa kedua orang tua kita itu menyayangi kita Menjaga kita, merawat kita sampai sebesar ini Dengan penuh rasa kasih sayang Itu tulus dari hati mereka Jadi teman-teman kita harus ingat Ada nama kita di setiap doa yang dipanjatkan kedua orang tua kita Kita sebagai anak tidak boleh melupakan itu sama sekali Sayangi mereka, cintai mereka, peluk mereka, rangkul mereka, hormati mereka, hargai mereka sampai selama-lamanya Oke teman-teman, jadi segitu aja video aku kali ini Buat kalian yang suka, jangan lupa tekan like dan subscribe channel ini ya Aku mau ngucapin terima kasih nih buat kalian yang udah subscribe channel ini Buat yang belum subscribe, ayo buruan subscribe karena subscribe itu gratis Oh iya, buat teman-teman yang pengen request selanjutnya aku bikin video alur cerita apa Kalian bisa tulis di kolom komentar ya So, aku Rima pamit undur diri, see you next video Bye-bye